Hai pepatah mengatakan begini Hai kalau itu baik walaupun dari pantat ayam tapi kalau itu telur kita makan juga walaupun asal dari pantai ya Oh sederhananya seperti itu dari pantat ayam artinya kita enggak memandang dari mana nih apanya kan tapi itu baik telur dari pantat ayam banyak saya suka vitamin betul nah begitu dia Oh ya 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 analogi yang pas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ikhwan u'akhodidin kembali bertemu bersama kami muhtalifun alwa di video kali ini seorang narasumber baru kami hadirkan kemuhtalifun alwa siapa beliau dan apa yang akan kita bicarakan disini langsung kita siapa beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya manggilnya bapak abang umum macam mana enaknya gimana ya hahaha pengennya dipanggil apa ini dia rasa lebih akrab begitu aja umat um boleh um ya um lebih nyaman enak panggil apa nih semua nyaman semua nyaman ya mungkin biar lebih mudah Bang aja oke boleh 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 dikit perkenalkan diri Bang Monggo karena masih baru kan silahkan nama saya itu Baim ya dipanggil saya itu suka apa ya nonton-nonton berita atau apa gitu kan tapi saya nggak suka komen atau apa tapi macam mana saya bisa menjadikan ke diri saya sendiri gitu dan keluarga gitu oke bahkan kemarin saya melihat berita macam mana Pak Jokowi itu macam mengatakan revolusi mental ya langsung pidatonya iya nah saya berpikir revolusi mental ini kayaknya program Pak Jokowi ini bagus sekali kayaknya gitu gitu itu bicara bicara pribadi Pak Jokowi ya iya iya nah namun macam mana ya revolusi mental ini ini nyampe nggak kepada masyarakat Oh gitu loh atau di kalangan tertentu aja yang paham iya jadi seperti saya pemahaman revolusi mental itu ya macam mana Hai ke depan itu ya bisa lebih baik gitu baik dari segi ahlak baik dari segi keilmuwan yang pertama itu pola pikir lalu Hai bisa lebih baik Hai ini kan kalau masyarakat sekarang ini kan banyakan yang apa ya instan-instan gitu ya Iya dan ahlaknya pun kan taulah minim ya contoh misalnya itu kan kereta aja udah standarnya sudah ada itu kenal potnya harus pakai racing lah macam ini kan perubahan-perubahan apa ya eh kalau orang Jawa bilang totokromo ahlak atau eh apa namanya itu etika dan estetika itu kan kenapa ini jadi dari program Pak Jokowi itu mengatakan revolusi mental oh ini kayaknya pas ini menurut saya memang itu yang harus gitu jadi usai kalau gitu berangkat dari diri saya sendiri dan macam mana generasi anak-anak saya oke nah gitu zaman sekarang tuh misalnya kan gini untuk berbagi saja itu kan payah itu ya jadi macam mana anak saya itu saya sih mengajarkan untuk berbagi benar berbagi dengan orang-orang terdekatnya baik itu teman keluarga orang tua gitu karena saya pernah begini eh saya ada mendengar atau membaca orang yang pelit itu sama dirinya itu juga pelit Oh gitu Oh biasanya begitu Oh udah pasti akan 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 iri teman macem lah gitu Oh iya beneran orang yang suka memberi pun sebenarnya dia akan balik ke dirinya sendiri ya gitu jadi ini kayaknya perlulah eh apa ini program Pak Joko ini berjalan di RT ku misalnya banyak tuh kan maka saya ajarkan anak-anak saya itu berbagi kadang-kadang sampai berbegini ada jajan anak saya satu saya lebih baik anak saya menangis daripada anak tetangga atau anak kawan yang menangis Oh untuk merubah mental mentalnya tadi betul betul gitu karena kan saya paham anak saya ya kalau anak saya ini nangis mungkin saya udah paham ini nggak lama ya ya bisa dibujuk atau apa caran dieminya terus yang kedua saya sering ngajarkan anak saya saling menyayangi dan itu saya sering saya ucapkan kepada anak-anak saya nah sayang kepada bapak sayang kepada mama sayang kepada adik sayang kepada kawan gitu dan alhamdulillah anak-anak saya tuh untuk berbagi untuk berkasih sayang itu sama teman orang tua atau apa itu apa namanya mudah gitu karena udah udah apa udah sering itu tadi ya jadi ringan aja ngelakuinnya jadi saya berpikir kalau untuk merubah diri saya sendiri tuh kayaknya kalau saya payahlah kenapa udah terbiasa udah jadi ya udah jadi jadi second akan berusaha dari generasi saya anak-anak saya gitu itu namanya revolusi mental itu yang saya tangkap revolusi mental oke gitu dari dari Pak Jokowi itu gitu jadi iya kalau misalnya generasi saya jadi berarti kan akan terwujud itu revolusi mental Pak Jokowi bayangkan kalau setiap individu itu dilakukan benar gitu kan apa enggak 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 jadi nanti negara ini yang negara yang mau berbagi betar negara yang saling berkasih sayang ya punya Toto Kromo ya Toto Kromo kata orang Jawa tadi oh ya oke oke berarti memang satu tajuk itu atau judul yang diangkat Pak Jokowi itu sebenarnya dasar ya untuk perubahan iya ke segala anak gitu ya kan dan saya memang tertarik kali tuh saya tertarik sekali bener-bener tapi kan macam-macam mana ini Pak Jokowi ini ngomong ini sampai enggak kepada masyarakat gitu loh kalau suaranya mungkin nyampe kan gitu kan pemahamannya pemahaman yang dimaksud Pak Jokowi itu revolusi mental itu apa ini nyampe enggak kepada masyarakat nah ini yang yang gue apa kan jadi PR ya gitu udah bagus ide gagasannya ya cuman lagi diserap enggak nih sama masyarakat dipahami enggak nih iya jangan-jangan boro-boro dilakukan diserap aja tapi mungkin enggak dipahami enggak mungkin gitu ya Oke jadi memang kita mulai dari diri kita dulu ya ya dari skup terkecil gitu jadi kita rumah tangga orang yang lebar ke yang lain gitu ya Oke oke berarti hal yang kayak gitu menjadi pantauan sama Bang Faim ya Iya saya tertarik tapi kalau yang model-model kriminal perang-perang itu saya enggak tertarik gitu enggak tertarik ya enggak tertarik kalau misalnya saya tonton-tonton ya saya saya cuman tahu tahu informasinya aja lewat tahu aja masih ada ya Pak masih ada padahal kita kan memang sudah diajarkan apa ya negara Indonesia itu kan memang memang dari lambang negara kita itu Garuda Pancasila lima dasar ya kan yang yang pertama itu udah jelas ketuhanan yang mahasiswa itu kan dengan simbol apa ya gitu nomor satu lagi nomor satu lagi jadi ya eh kalau saya bilang namanya udah ketuhanan yang mahasiswa kan dah namanya udah manusia punya Tuhan itu macam mana lah gitu kan ya harusnya ya menggambarkan sebagaimana manusia yang bertuhan iyalah jangan kelakonnya kayak nggak punya Tuhan ya iyalah artinya nggak ada ajaran-ajaran katakanlah itu agama yang mengajarkan untuk saling bunuh nggak ada gitu kan katakanlah kita nggak usah cerita agama setiap suku pasti akan mengajarkan etika dan estetika iya betul tata kromo sopan santun akhlak gitu ya ya gitu lah kalau manusiaan ya ya terahnya mungkin nggak akan mau rusak gitu ya Iya mungkin karena kepentingan dan lain sebagainya muncul ya iya serakahan ya kalau gitu ngikutin juga aduh masalah politik lah ya kalau politik pun ya saya cuman ngikut gitu aja nggak ngikutnya apa nggak betul tentang Pak Jokowi kayaknya nih Pak Jokowi itu memang oke lah untuk program yang satu ada di revolusi mental itu memang ya tapi kalau katanya bangun sana bangun sini saya nggak enggak banyak enggak banyak komen atau karena memang Pak Jokowi itu orang Jawa sama-sama orang Jawa jadi mungkin suruh gitu enggak enggak juga enggak juga pada tau kan kalau Pak Prabowo yang ngomong Pak Prabowo yang ngomong kayak gitu mungkin saya akan tertarik juga oh karena program itu mantep kali kurasa gitu gitu tentang apa yang disampaikan berarti ya bukan tentang siapa sosoknya kan oh oke 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 akhirnya juga tertarik tentang hal politik karena sebentar lagi kan menuju 2024 segala macam hal dikaitkan dengan politik Oh setuju Bang ya betul Iya kan semua isu dikaitkan dengan politik ya semua kebaikan dikaitkan dengan politik ya gitu jadi menurut saya yang awam politik ya agak lebih berhati-hati di menuju tahun-tahun ini Oh karena memang setiap langkah di pantau diawasi kan gitu ya dan diindikasi ya ini timnya si A ya timnya si B timnya si C gitu pernah memang di channel ini bahas tentang politik pernah ada bahas itu apa sih politik dalam pandangan Islam dan sebagainya mungkin belum terlalu dalam dan pernah diangkat karena menuju tonton politik itu gitu memang untuk sejauh ini saya pribadi belum terlalu tertarik ya tapi intinya kurasa penonton udah paham lah tadi kan pembicaraan kita tentang masalah revolusi mental tadi berarti kan program Jokowi bukan bukan sosoknya ini yang gitu saya tertarik dengan program Jokowi tadi reposisi mental ya iya itunya jadi saya bawa ke RT saya oh berarti paham betul tentang saya bawa ke RT saya bukan bawa ke umum oh atau Pak Jokowi hebat apa-apa enggak enggak agak seperti itu tapi macam mana kita bisa menerima memahami yang dimaksud Pak Jokowi tadi reposisi mental tadi itu saya bawa ke RT betul-betul ambil yang baik ambil baiknya ya iya bukan politiknya ini iya bukan politiknya karena saya bukan orang ahli politik gitu tapi hal yang diusung iya kalau baik kenapa enggak gitu iya gitu berarti kan bukan masalah orang ya iya betul karena saya pun apa ya memang memang apa ya suka saya pernah gini segala sesuatu itu kalau manusia itu sangat tergantung dengan mindsetnya itu juga saya tertarik gitu oh iya juga ya betul manusia itu sangat tergantung mindsetnya pola pikirnya iya iya maka saya rubahlah dari diri saya untuk keluarga nanti kan anak saya kawin kalau pola pikirnya sama seperti saya dia kan begitu begitu terus iya enggak ada perubahan akhirnya buah itu tidak jauh dari pohonnya kan begitu betul 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 kan begitu dia hmm kalau enggak ya enggak bisa lah gini-gini aja ya nah iya apa menurut Bang Mbak Emitri hari ini kondisi mental ya secara keseluruhan kebanyakan orang memang betul-betul harus diperbaiki harus direvolusi mental ini kan global ya bener kan gitu kan luas ya ah luas payahlah saya menjabarkannya tapi yang saya pahami ya seperti itu masih yang nah yang saya pahami masih seperti itu dan itu akan saya bawa ke oke keluarga saya sebenarnya poin-poin dasar yang apa ya mungkin selama ini luput dari kita itu justru yang harus kita revolusi gitu ya iyalah bahwa dari hal yang terlalu ribet kayak mana buat negara ini maju apa segala macam enggak 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 terlalu jauh ya itu otomatis nanti bener ketika revolusi mental ini bener-bener udah jadi bisa kita terapkan gitu ya dan semakin banyak yang menerapkan itulah yang berpotensi buat negara ini maju sebenarnya pintar itu jangan dijadikan target tapi belajar itu jadikan target pintarnya otomatis itu iya betul-betul kalau targetnya pintar bisa jadi bosan deh belajar ini agak pintar-pintar pun kan gitu kan iya targetnya belajar hasilnya pintar udah pasti pintar ya iya gitu jadi ya dari yang terkecil tadi lah siap dari yang kecil kayak saya misalnya dari keluarga saya gitu gitu jadi kalau enggak kita biasakan ya enggak bisa merubah enggak apa-apa ya iya diajarkan hal-hal yang direvolusi ya hal-hal yang kecil yang enggak sesuai ini loh kayak gini loh sebenarnya iya kita punya Tuhan loh iya tunjukkanlah kita betul-betul Tuhan gitu kira-kira iya gitu ya lagi di era sekarang yang terlalu bebas terlalu terbuka iya itu perlu direvolusi wow iya orang tua semua kayak bapaknya mungkin anak-anak kita bisa terperbaiki terselamatkan generasi kehidupan ini ya insyaallah insyaallah oke bagus tadi tema yang diangkat memang jangan terjebak di sosoknya ya iya bukan oke siap kita angkat tema yang diangkat iya karena itu bagus kenapa enggak iya oke oke satu yang saya pelajari dari bongba imni bahwa untuk mengambil pelajaran mengambil sesuatu itu jangan pandang sosoknya iya jangan terfokus pada sosoknya tapi lihat apa yang disampaikan dia ketika baik bermanfaat ambil iya kan gitu yang mungkin kurang pas ya udah tinggalkan iya nah gitu karena kan banyak kita benci kalau udah benci itu benci total benci seluruhnya oh enggak lah ada pepatah pepatah mengatakan begini kalau itu baik walaupun dari pantat ayam tapi kalau itu telur kita makan juga walaupun asal dari pantat iya sederhananya seperti itu iya dari pantat ayam artinya kita enggak memandang dari mana ini tapi itu baik telur itu dari pantat ayam banyak suka vitamin betul nah begitu dia oh iya 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 analogi yang pas oke baru tau saya ini wah ini lah inilah gunanya ketemu orang-orang baru ngobrol gitu ya oke 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 gak salah nih tim telepon awan ngerekomendasi orang oke ada lagi mungkin bapaknya kamu sampaikan udah itu aja ya perlu yang saya sampaikan untuk kepada orang tua marilah anak-anak kita generasi kita gitu saya juga bukan orang kaji tapi saya pernah mendengar satu ayat yang mengatakan jangan kau tinggalkan generasi yang lemah gitu lemah ahlaknya ya kan lemah hartanya lemah ilmunya lemah imannya gitu dia jadi ya janganlah kita tinggalkan generasi yang seperti itu kita bangun generasi kita jadi memang betul-betul kita menjadi orang tua yang berhasil gitu itu aja oke oke pesan yang bagus dari bang bang baim ya ya jadi kalau semua orang ternerapkan wah itu bisa kita selamatkan itu generasi berikutnya jangan lupa revolusi mental wah itu aja video kita kali ini alhamdulillah terima kasih bang baim mau datang kemari insyaallah nanti kita atir waktu lagi untuk kedepannya insyaallah 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 ngobrol lagi ya karena oke aman agak jauh nih jemput bang baim kesana nih hahaha mudah-mudahan apa yang kita obrol ini jadi manfaat buat ihwan wafat yang nonton semuanya jangan lupa tunggu video kami berikutnya jangan di skip skip tonton sampai habis jika dapat ilmunya secara utuh itu aja bin nasri minallah fatung karib assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih